Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari terkait film artropoda. Minggu lalu saudara sudah belajar terkait film holusca. Nah, hari ini kita akan belajar terkait film artropoda. Kompetensi atau learning outcome yang kami harapkan setelah saudara mengikuti kliah ini, saudara mampu yang pertama membedakan dan menyimpulkan ciri-ciri hewan dari film artropoda. Kemudian yang kedua, saudara mampu mendeskripsikan dan juga mengidentifikasi spesies atau kalau bukan spesies ya paling tidak kelas atau ordo dari anggota film artropoda. Yang pertama, kita akan membahas dulu ciri-ciri dari anggota film artropoda. Seperti apa karakteristik umumnya hewan-hewan ini bisa masuk ke dalam satu film yaitu film artropoda. Nah, yang pertama, kita akan membahas dulu terkait definisi dari artropoda. Di sini nanti akan kelihatan ciri khas dari semua anggota film artropoda itu seperti apa. Jadi, artropoda itu berasal dari kata artros, itu artinya adalah ruas. Kemudian ada kata poda yang artinya adalah kaki. Jadi, artropoda itu adalah hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Jadi, kurang tepat kalau saudara menyebut artropoda itu hewan yang memiliki badan beruas-ruas. Karena yang lebih pas di sini kalau berdasarkan definisinya adalah hewan yang memiliki kaki beruas-ruas. Jadi, salah satu ciri khasnya di sini adalah memiliki anggota gerak atau kaki yang beruas-ruas. Kemudian yang kedua, exoskeleton. Karena tidak memiliki endoskeleton, tapi memiliki exoskeleton. semua exoskeletonnya berasal dari bahan kitin. Contoh hewannya di sini ada lipan, ada kalajengking, kemudian ada kepiting, udang, serangga, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam kelompok artropoda. Kemudian, berdasarkan gambar ini, kita bisa melihat bahwa sebetulnya artropoda ini adalah film hewan yang paling besar. Jadi, ada 1.113.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan Rupert, ini tahun 2004. Tentu 1.113.000 spesies yang sudah teridentifikasi ini mungkin kalau dibandingkan yang belum teridentifikasi, pasti masih banyak yang belum teridentifikasi. Kemudian, insekta di sini merupakan golongan yang paling besar jumlah anggotanya. Jadi, kalau dari gambaran ini, insekta ini ada sekitar 5 juta spesies yang diestimasikan ada di bumi, tapi baru 1 juta atau sekitar 20 persennya yang ditemukan. Kemudian, arah nida di sini ada 600.000 spesies yang diestimasikan ada di bumi, dan baru 17 persen yang ditemukan. Kemudian, krustasea di sini juga ada sekitar 150.000 yang diestimasikan ada di bumi, tapi baru 31 persen saja yang diidentifikasi. Antara mungkin belum dieksplore atau belum terlaporkan. Artinya, memang belum diidentifikasi spesiesnya atau memang belum dilaporkan. Kemudian, film ini, artropoda ini adalah film yang sangat sukses. Didasarkan dari apa? Didasarkan dari keanekaragaman. Keanekaragaman, bentuk struktur akan berbeda-beda. Mulai dari kelompok keli serata itu seperti ini, kemudian krustasea misalnya seperti ini, puniramiah seperti ini. Jadi, secara struktur sangat beranekaragam. Kemudian, distribusi. Jadi, artropoda ini salah satu film yang saya bisa sudah temukan di manapun. Bisa ditemukan di area yang dingin, bisa ditemukan di area yang panas atau tropis. Bisa ditemukan di banyak tempat. Dan juga secara jumlah. Jadi, melupakan salah satu film yang sukses. Oke, selanjutnya adalah terkait ekstroskeleton. Jadi, tadi saya sudah sebut bahwa ekstroskeleton pada artropoda, di sini berbahan dasar kitin atau ketikulan. Dan itu menutup seluruh badan. Mulai dari bagian kepala, dada, dan juga abdomen. Nah, ketikulan di sini terdiri atas kepingan yang tipis, sehingga hewan dapat bergerak. Jadi, kalau saudara amati juga, di antara segmen itu pasti ada bagian yang mirip seperti persegian, sehingga tetap memudahkan atau memungkinkan bagi hewan itu bisa bergerak-gerak. Nah, setiap segmen putikulan tersusun atas empat keping utama. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai terkrum. Ada satu di bagian dorsal, kemudian ada dua di bagian lateral, kita sebut sebagai pleura atau pleuron. Kemudian yang ketiga ada satu di bagian sentral, yang kita sebut sebagai stem. Jadi, untuk setiap segmennya, tersusun atas empat keping utama ini. Nah, berikut ini adalah perbedaan, perbedaan karakter morfologi antara tiga sub-film yang ada di film artropoda, keliserata, krustasea, dan juga uniramnya. Ada karakter morfologi berupa struktur tubuh, appendages, dan juga alat nafas. Untuk struktur tubuh, di sini untuk keliserata ada fusi. Jadi, untuk keliserata di sini, dan juga krustasea, ada fusi antara bagian sefal, bagian kepala, dan bagian torak. Bagian dada, membentuk suatu bentukan fusi yang kita sebut sebagai sefalotorak. Sedangkan abdomen, keduanya jelas. Nah, berbeda dengan keliserata dan juga krustasea, uniramnya di sini sangat jelas terlihat. Saudara bisa bedakan mana sefal, mana torak, dan mana abdomen. Karena tidak ada fusi antara bagian kepala dan juga dada. Kemudian, kalau dilihat berdasarkan appendages, sifat appendages pada krustasea itu biramus. Jadi, appendagesnya bercabang dua. Sedangkan pada keliserata dan uniramnya di sini uniramus. Meskipun pada krustasea juga ada anggotanya, yang ketika dewasa itu, appendagesnya uniramus sekunder. Tapi tidak bisa disamakan dengan keliserata dan juga uniramia. Kemudian, antena. Di sini hanya keliserata saja yang tidak memiliki antena. Jadi, krustasea ada antena, uniramia juga ada antena. Meskipun nanti jumlahnya berbeda. Segmen pertama dari keliserata adalah keliserat. Jangan segmen pertama pada krustasea adalah antena yang pertama. Jangan segmen pertama pada uniramia adalah mandibula. Salah satu struktur yang digunakan untuk makan. Kemudian, segmen kedua dari keliserata adalah pedipalpus. Segmen kedua dari krustasea adalah antena. Karena krustasea di sini memiliki dua pasang antena. Kemudian, pada uniramia, segmen keduanya adalah antena. Kemudian, alat nafas. Di sini krustasea adalah salah satu hewan akuatik, sehingga bernafas dengan insang. Sedangkan uniramia dan keliserata di sini bernafas dengan trachea. Nah, bagaimana sih sebetulnya appendages uniramus dan biramus? Jadi, di sini saya berikan gambaran. Jadi, kalau uniramus itu seperti ini. Jadi, appendagesnya tidak bercabang. Hanya ada satu begini. Sedangkan untuk yang biramus, di sini ada percabangan. Jadi, ada satu dan dua. Jadi, di sini ada percabangan. Sehingga kita sebut sebagai biramus. Sedangkan yang kiri ini kita sebut sebagai uniramus. Selanjutnya adalah terkait klasifikasi pada film artropoda. Film artropoda di sini sebetulnya memiliki empat subfilm. Jadi, ada yang pertama adalah Trilobitomorpha. Yang kedua adalah Keliserata. Yang ketiga, Krustacea. Dan yang keempat, Uniramia. Hanya saja di sini Trilobitomorpha ini sudah punah. Semua anggotanya sudah punah, sehingga tidak lagi dibahas. Yang menjadi fokus bahasa nanti adalah dari kelompok Keliserata. Kemudian, subfilm Krustacea dan juga subfilm Uniramia. Di sini nanti Keliserata, Krustacea dan juga Uniramia akan dibedakan atas dasar struktur tubuh dan juga appendagesnya. Oke, yang pertama kali kita akan bahas adalah dari subfilm Keliserata. Jadi, subfilm Keliserata di sini tadi saya sudah sebut bahwa sefal dan toraknya berfusing. Sehingga tubuhnya hanya terdiri dari dua bagian. Yaitu yang pertama adalah sefalotorak. Yang kedua adalah abdomen. Nah, sefalotorak pada Keliserata kita sebut sebagai prosoma. Sedangkan abdomen pada Keliserata kita sebut sebagai opistosoma. Jadi, ini adalah istilah untuk menyebut sefalotorak dan abdomen pada kelompok Keliserata. Keliserata tidak memiliki antena. Jadi, nanti appendages yang pertama adalah Keliserata, yang berupa alat makan. Jadi, nanti bentuknya kuat seperti Kelipet begitu. Fungsinya adalah untuk membantu untuk makan. Kemudian, appendages yang keduanya adalah Pedipalpus. Berapa banyak tungkainya? Ya, tungkainya ada empat pasang di sini. Salah satu contoh yang paling mudah untuk saudara bayangkan adalah laba-laba. Jadi, laba-laba ini masuk ke dalam subfilm Keliserata. Ada empat tungkai, empat pasang tungkai. Area yang ini berarti kita sebut sebagai prosoma, ya. Jadi, sefalotorak di bagian anterior. Di bagian posterior ada opistosoma. Kemudian, appendages yang pertama, ya. Ini adalah Kelisera. Appendages yang keduanya adalah Pedipalpus. Nah, untuk subfilm Keliserata, di sini terbagi menjadi tiga kelas, ya. Yang pertama adalah Merostomata. Kemudian, yang kedua adalah Arachnida. Dan yang ketiga adalah Pycnogonida. Jadi, di sini ada dari kelompok ini Pycnogonida. Jadi, kalau ini biasanya ada di dasar laut, ya. Di perairan. Kemudian, Merostomata. Di sini, Keliserata. Salah satu Keliserata yang sebagian besar anggotanya adalah Aquatic. Dan yang ketiga di sini ada Arachnida. Di sini ada perwakilan dari hewannya Kalajenjing di sini. Sekarang kita akan bahas dulu terkait Merostomata. Jadi, kelas Merostomata. Di sini, kelas Merostomata adalah kelas yang anggotanya merupakan sebagian besar, ya, merupakan Keliserata Aquatic. Jadi, memiliki lima atau enam pasang appendages abdominal yang kemudian mengalami modifikasi menjadi abgancia atau insan. Karena memang fungsinya adalah membantu untuk bisa beradaptasi, ya. Berrespirasi di air. Kemudian, ada Telson di ujung posterior tubuh. Biasa Telsonnya panjang. Dan di sini ada dua subkelas. Yang pertama adalah Sifosura. Contohnya adalah Mimi atau Horsokrab. Nanti mungkin saudara akan pernah melihat juga. Dan yang kedua adalah subkelas Eurypeterida. Untuk subkelas Sifosura, di sini meliputi kelompok Mimi dan Horsokrab. Ya, ada tiga genus dan ada empat spesies, ya, ada di bumi, ya. Jadi, yang pertama adalah Limulus Polyphemus. Ini ada di pantai Timur Amerika. Kemudian, yang tiga ini merupakan spesies Indo-Pasifik, ya, yang biasa ditemukan di daerah Asia Tegara, ya, khususnya. Tachypleus Tridentatus, Tachypleus Gigas, dan juga Karsinus Scorpius Rotundicauda. Nah, perbedaan antara Tachypleus dengan Karsinus Scorpius di sini adalah bentuk Telsor. Jadi, kalau nanti saudara menemukan, ya, dari anggota Sifosura, di mana kalau orang lokal biasanya menyebutnya adalah Mimi, ya. Jadi, adalah nanti perbedaannya di bentuk Telsor. Kalau Tachypleus, bentuk Telsornya adalah segitiga, nanti ujungnya. Sedangkan pada Karsinus Scorpius, nanti bentuk Telsornya bulat. Ya, jadi, itu yang membedakan antara kedua genus tersebut. Karena memang ada, ya, di daerah Asia Tegara dan mungkin sekali bisa ditemukan di daerah Indonesia. Nah, ini contohnya adalah Mimi, ya. Jadi, untuk Mimi, bentukannya seperti ini. Ini kalau tampak dorsal, sedangkan ini yang tampak ventral. Jadi, kalau ujung Telsornya ini segitiga bentuknya, ya, maka genusnya adalah Tachypleus. Nah, di sini ada bagian, jadi, ini, ini, ini bukan bagian anteriornya, ya. Jadi, di sini ini adalah Telsor, jadi, otomatis bagian yang dekat dengan Telsor ini adalah abdomen atau opistosoma. Sedangkan bagian yang ini adalah prosoma. Nah, matanya berupa di sini, ya, matanya di sini. Kemudian, kalau Kelisera-nya harus saudara balik, kalau saudara mau melihat appendages-nya, itu harus saudara balik di bagian ventral. Di sini ada Kelisera. Kemudian, ada Lex, ya, ada Tungkai. Kemudian, Tungkai di bagian belakang di sini banyak termodifikasi untuk menjadi insang, ya, untuk membantu proses respirasi yang ada di dalam air. Oke, selanjutnya adalah dari Kelisarah Nida. Jadi, untuk pas arah Nida di sini, meliputi laba-laba, kemudian kalajengking, kemudian tungau, caplak, ya, ini masuk ke dalam kelompok arah Nida. Habitatnya ada di mana? Habitatnya ada di darat, air, maupun menjadi paraksit, ya, di inang. Kemudian, epikutikulannya berlilin. Di sini, fungsinya adalah untuk mencegah hilangnya air, kemudian bernafas dengan trachea dan juga bukelang. Kemudian, appendages otomatis termodifikasi untuk menyesuaikan diri di kehidupan jarat, ya, karena sebagian besar memang hidup di jarat, meskipun ada juga yang hidup di air. Nah, kemudian, kebanyakan arah Nida di sini segmentasinya tidak begitu tampak, ya, karena berfusi. Jadi, misalkan di bagian cefalotorak di sini, segment tidak begitu kelihatan, ya, karena berfusi. Kemudian, pada tungau, segmentasinya menghilang, ya, sehingga abdomen berfusi dengan prosoma menjadi satu badan, ya, jadi, spesifik untuk beberapa taksa. Nah, appendages sendiri atas satu pasang kelicera, ya, ada satu pasang kelicera, kemudian ada satu pasang pedipalpus di sini, ada satu pasang pedipalpus, kemudian ada empat pasang tungkai, ya, jadi, satu, dua, tiga, empat, empat pasang tungkai. Dan ada sekitar 11 ordo, ya, ada sekitar 11 ordo yang menyusun kelas arah Nida. Misalkan, setiap ada kalajengking, ya, kalajengking pun juga ada, dan untuk setiap spesies tentu punya karakteristik masing-masing, ya, misalkan pada kalajengking, di bagian belakang diri di sini, ya, di bagian telsonnya di sini, ada, ada, ada kelenjar untuk mensekresikan racun, misalkan, jadi, pasti memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian, ini yang lain, ya, ada di laba-laba, misalkan, ya, jadi di sini abdomen, ini cephalotorak, kemudian ada mata, ada kelicera, kemudian ada pedipalpus, ya, di sini tampak skematisnya, ya, kemudian ada empat pasang tungkai. Nah, kalau pada laba-laba, mungkin yang khas di sini adalah spinneret, ya, spinneret di sini adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan benang, di mana di sini benangnya akan dipakai untuk membuat sarang, untuk defense atau pertahanan, ya, jadi untuk setiap taksa pasti memiliki ciri khas masing-masing, ya, sepali untuk menunjang, dia bisa beradaptasi untuk hidup. Oke, selanjutnya adalah sufilum crustacea. Jadi, untuk sufilum crustacea di sini, tubuh, ya, tubuh terdiri dari asefal dan thorax yang berfungsi di sini dan juga abdomen. Jadi, ada yang menyebut crustacea itu memiliki takma sefal, takma thorax, dan takma abdomen. Tapi ada juga yang menyebut memiliki dua takma, ya, takma sefal thorax dan juga takma abdomen. Nah, di sini kepala dan dadah jelas, ya, saudara sudah bisa, sudah tahu juga, misalkan di udang atau ke piting, bahwa kepala dan dadah pada anggota sufilum crustacea di sini menyatu, menjadi sefalotora. Kemudian terdapat lembaran penutup atau karapah. Kemudian kepala di sini merupakan hasil fusi dari lima segmen, di mana masing-masing segmen itu ada epigenisnya masing-masing. Ya, jadi segmen yang pertama ada antena, kemudian ada antena dua di segmen kedua, kemudian ada satu pasang mandibula di segmen ketiga, dan ada dua pasang maksila di segmen keempat dan kelima. Kemudian bagian dadah ada delapan segmen, ya, ada tiga pasang segmen maksilipet, kemudian ada lima pasang periopod, ya, atau tungkai yang berfungsi untuk berjalan. Nah, untuk abdomen ada enam segmen, ya, jadi ada lima pasang cleopods, dan satu pasang uropod, di mana satu pasang uropod di sini akan bergabung dengan telsan menjadi ekor kipas, ya, kalau pada udang. Kemudian tungkainya piramus, ini salah satu ciri yang khas untuk membinakan crustacea dengan uniramia dan juga keliserata. Keliserata, dan tungkainya ini cenderung berspesialisasi, ya, artinya ada tungkai yang memang misalkan pada kelipet, ya, pada tungkai yang pertama, itu kan biasanya banyak di, biasanya kalau pada kepiting, misalkan itu kelipetnya lebih besar, karena memang lebih besar dan lebih gemuk, ya, lebih kuat juga, karena fungsinya adalah untuk defense atau untuk mencari makan. Tapi kalau yang tungkai yang fungsinya adalah untuk berjalan, biasanya lebih ramping. Sedangkan tungkai yang fungsinya untuk membantu berenang, biasanya akan teradaptasi untuk membentuk suatu bentukan seperti dayung. Ya, jadi berbeda-beda dan itu terspesialisasi untuk fungsi-fungsi tertentu. Oke, nah, ini adalah gambaran secara umum, ya, struktur tubuh dari kelompok crustacea yang diambil di sini, contohnya adalah udang, ya, mungkin yang paling mudah di sini. Nah, ada bagian asefal, kemudian ada bagian torak, ya, kalau berfusi, ya, berarti namanya adalah asefalotorak, kemudian ada bagian abdomen. Nah, di sini ada rostrum, ya, kemudian ada mata bersangkai, kemudian ini ada antenula, antena yang pertama, kemudian ada antena. Nah, biasanya antena ini yang lebih panjang, ya, daripada antenula. Kemudian segmen ketiganya mandibula, ya, segmen keempatnya ada maksilula, appendagesnya, dan di segmen kelima ada appendages berupa maksila. Nah, dada di sini ada delapan segmen, di mana tiga di antaranya memiliki maksilipet, ya, sebagai appendages, sedangkan lima yang lain adalah memiliki periopod, atau kaki jalan. Kemudian pada abdomen, atau yang kita sebut sebagai segmen abdomen, itu kita sebut sebagai pleon, kalau segmen pada torak kita sebut sebagai perion. Nah, kalau segmen pada abdomen, ini pleon, lima pleon itu ada pleopot, ya, kaki renang di sini fungsinya, dan satu lagi uropos, ini akan bergabung dengan person menjadi ekor jipat. Jadi, ini adalah gambaran secara umum. Nah, kalau pada kelompok udang-udangan, saudara bisa lihat dengan jelas, ya, mana sefalotorak, mana abdomen. Karena memang abdomen tepat berada di bagian posterior dari sefalotorak. Tapi pada kelompok kepiting, mungkin agak berbeda, karena di kepiting kan bagian abdomennya melipat ke arah ventro anterior, ya. Jadi, melipat, perutnya melipat, ya, tapi ke arah depan. Nah, sehingga bagian yang nampak ketika saudara melihat dari dorsal, ataupun dari dorsal, ya, dari dorsal itu adalah bagian sefalotorak saja, para paknya, ya. Tapi kalau bagian abdomen, ya, harus saudara balik, baru kemudian saudara tahu abdomennya sebelah mana. Tapi kalau udang, di sini sudah jelas, karena memang abdomen itu ada di posterior dari bagian sefalotorak. Nah, ini terkait dengan appendages, ya. Jadi, di sini bagian pertama yang dekat dengan tubuh, ini adalah bagian yang kita sebut sebagai coxa, ya. Kemudian basium, kemudian isium, kemudian merus, sarpus, propodus, dan juga dactylose. Nah, mulai dari isium sampai dactylose, ini kita sebut sebagai endopodit, ya, kemudian coxa basium ini kita sebut sebagai protopodit. Kemudian ada percabangan juga di sini, exopodit, ya, kemudian ada epipodit. Nah, untuk appendages kustase yang bersifat diramus, ya, dan di sini kan bercapang, ya. Ada endopodit, ada exopodit. Nah, endopodit otomatis yang lebih dekat ke tubuh, ya, exopodit ini yang mengarah ke luar. Tadi saya sudah sebut, appendages mengalami spesialisasi. Misalkan pada rajungan dan kepiting, ada appendages untuk makan, ya, kelipet, ada juga untuk berjalan, dan bersifat pipih, ya. Jadi, dactylose ini pipih, sehingga fungsinya mirip seperti dayung, jadi fungsinya untuk berenang. Untuk klasifikasinya, ya, jadi untuk klasifikasi sofilum prustasea sendiri, Jadi, sofilum prustasea di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok entomocostraka, jadi di sini prustasianya berukuran kecil, kebanyakan juga mikroskopik, ada sekitar tujuh kelas. Nah, kemudian yang umum biasa dikenal di sini adalah dari kelompok malacostraka. Ini adalah prustasea besar, ya, saudara tahu. Kepiting, rajungan, lobster, ya, itu masuk ke dalam krustasea besar, ya, kelompok malacostraka. Ini hanya ada satu kelas, yaitu malacostraka. Nah, ada dua subkelas, ada subkelas filokarida, dan ada subkelas eumalacostraka. Nanti kita akan lihat satu persatu contohnya, ya. Oke, untuk kelas malacostraka, ini adalah pembagian segmen tubuhnya. Ya, jadi kepala, dada, ya, atau sefalotorak di sini ada sekitar 13 ruas. Sedangkan abdomen ada 6 ruas, dan telson 1 ruas. Nanti satu pasang uropoda, ini akan bergabung dengan telson, ya, pada kelompok udang. Nah, subkelas eumalacostraka terbagi menjadi 4 superordo, ya, jadi ada sinkarida, hoplokarida, eukarida, dan juga parakarida. Kita akan melihat satu contoh ordo, ya, dari superordo hoplokarida, yaitu ordo stomatopoda. Jadi stomatopoda ini adalah salah satu ordo yang penting, terbesar, dan juga mudah diamati tanpa alat bantu, ya, karena memang ukurannya cukup besar, sehingga mudah untuk bisa diamati. Nah, ciri stomatopoda ini salah satu anggotanya yang kita sebut sebagai udang rogen, ya. Mungkin saudaranya juga pernah melihat, ukurannya cukup besar. Ya, bentuk tubuhnya seperti mentis, ya, seperti belalang sembah. Kemudian memiliki abdomen yang lebar, karapaksia menutup bagian sefal, dan 3 ruas dari torak. Kemudian mata bertangkai, pasangan kedua maksilipet, ukurannya besar, dan berbentuk capit. Maksilipet yang kedua, di sini fungsinya adalah untuk menjadi alat penangkap, memegang, dan juga menyobek maksa. Nah, ini, ya, adalah contoh dari udang rogeng, ya. Ini bagian dorsal, ini bagian ventralnya. Nah, ya, jadi untuk ukurannya cukup besar, ya, dan meskipun sama-sama disebut sebagai udang, ya, tapi saudara bisa melihat dosennya, kita juga bisa mengidentifikasi dari corak, kemudian dari bentukan strukturnya, ya, struktur tubuhnya. Kemudian, bagaimana ekor kipasnya itu seperti apa sih, bentuknya itu juga bisa digunakan untuk identifikasi. Jadi, cukup khas di sini untuk udang rogeng, uropot, dan kelsonnya di sini, ekor kipasnya seperti ini bentukannya. Ya, kemudian ukurannya cukup besar, dan juga segmen di bagian perut, dan juga segmen di bagian sefalotorak di sini juga bisa dibedakan dengan udang yang lain. Nah, untuk kordosom atau koda di sini, telsonnya berbentuk seperti kipas, tapi memang juga cukup berbeda, ya, apabila kita bandingkan dengan udang yang lain, kemudian biasanya bersifat nokturnal. Contohnya adalah squilla empusa dan echinosquilla quirini. Ya, contoh hewannya seperti ini, ya, kan ini seperti gelalang mentis, ya, kalau saudara lihat, jadi ada bagian tungkainnya yang membesar, begini, kemudian abdomennya juga cukup-cukup panjang juga, ya, kalau misalkan saudara bandingkan dengan udang biasa. Oke, nah, kemudian kita akan melihat dari ordo dekapoda, ya, ini adalah salah satu ordo yang sangat general dan sangat terkenal sekali, karena hewan-hewannya cukup banyak dikonsumsi dan juga digunakan oleh manusia, ya. Jadi, untuk dekapoda di sini, dari kata deka itu artinya 10, poda itu kaki, ya, jadi memiliki 10 sumpai. Ada sekitar 6.000 jenis atau 6.000 spesies, meliputi dari kepiting, udang, dan juga kelomang, dan dikelompokkan menjadi yang pertama adalah kelompok makrura, yang kedua adalah kelompok anomura, dan yang ketiga adalah kelompok brafura. Nah, ini adalah salah satu contoh ordo dekapoda dari kelompok makrura, ya, contoh yang umum dijumpai di laut di sini ada udang pasir atau lobster sandal dari family ski lari J, ya, contohnya ada ski larus SP, ya, ini gambarannya, ya, jadi udang pasir atau lobster sandal di sini, salah satu anggota dari kelompok makrura. Kemudian, masih di kelompok makrura, ini juga umum dijumpai di laut, ada paniluride, dari family paniluride, yaitu nama lokalnya adalah udang barong, atau lobster berduri, atau udang karang. Habisannya ada di perairan karang sampai kedalaman sekitar 100 meter, ya. Di sini cukup banyak jenisnya, ada 14 jenis, dan 7 jenis ada di Indonesia, yaitu panulirus romanus, panulirus penicillatus, panulirus longipe, panulirus polifagus, panulirus versikaler, panulirus ornatus, dan panilirus dasipus. Contohnya adalah seperti ini, ya, ini udang barong atau lobster berduri, ya, ini kan juga, saudara bisa melihat bahwa bentukan kipasnya, ya, ekor kipasnya juga berbeda, ya, dengan udang rogen yang tadi. Kemudian selanjutnya ada juga masih di kelompok makrura, ini juga umum dijumpai di laut, ya, ini saudara sudah sangat familiar, penaius monodon, atau udang windu, di mana di sini udang windu merupakan salah satu komoditas ekonomi yang cukup familiar untuk para orang-orang yang berdiri di bidang perikanan di Indonesia, ya, salah satu bahan yang juga di ekspor juga, salah satu komoditas di ekspor, ya, ini penaius monodon, atau udang windu. Kemudian dari kelompok brakyura, di sini kepiting, ya, jadi kalau kelompok makrura ini rata-rata berada dari udang, udang-udangan, sedangkan untuk kelompok brakyura ini dari kelompok kepiting-kepitingan, ya, jadi tubuh ketam, ya. Jadi untuk tubuh ketamnya di sini terdiri atas sevalotorak dan abdomen, ya, kemudian perbedaan kepiting jatang dan betingnya bisa dilihat dari bentuk abdomen, ya. Tadi saya sudah sebut bahwa kalau pada kepiting memang agak berbeda dengan udang. Kalau udang kan saudara ini mau diletakkan dorsal ataupun lateral, diarahkan ke dorsal atau lateral, saudara mau lihat dari manapun, itu abdomen selalu berada di bagian posterior dari sevalotorak, tapi tidak pada kelompok ketam. Kalau kelompok ketam di sini perut atau abdomen melipat, ya, ke arah ventral anterior. Jadi melipat ke arah ventral tapi menghadap ke depan, ke arah anterior. Jadi harus dibalik kalau saudara mau melihat perutnya atau abdomennya. Nah, cara saudara membedakan, ya, kalau pada abdomen, pada betinga, itu biasanya bentuknya segitiga, gitu ya. Jadi lebih melebar, abdomennya itu lebih melebar dan setengah lonjong. Tapi kalau pada, maaf, bukan segitiga ya, berarti kalau pada betina ya lebih melebar atau setengah lonjong. Tapi kalau pada jantan di sini merungking. Jadi kalau pada jantan merungking, mungkin akan susah misal dibedakan antara jantan dengan betina yang masih belum matur ya. Mungkin kalau betina belum matur kan tidak selonjong ini. Tapi kalau sudah matur, saudara akan jelas bisa membedakan mana jantan dan mana betina dari abdomennya. Kalau abdomen jantan menyempit, merungking, tapi kalau pada abdomen betina dia lebih lebar dan juga lonjong. Jadi nanti saudara bisa praktekkan ya, nanti seperti apa ketika kepiting nanti misalkan saudara beli atau saudara ikut ibu ke pasar, saudara cek. Ya, kepiting atau racungan yang saudara beli ini kira-kira betina atau jantan. Kalau jantan seperti ini, kalau betina seperti ini. Ini ada tiga jenis. Ada contohnya di sini ada tiga jenis. Ada kila serata, ini kepiting bentuknya biasanya bulat, kirinya bentuknya bulat. Kemudian kuat, kemudian duri karapaknya ada sembilan. Di kiri dan juga kanan, biasanya warnanya adalah hijau agak kotor gitu ya. Habisannya di pantai batal. Kemudian yang kedua adalah porturus pelagikus. Ini yang cukup familiar ya, rajungan. Duri karapak juga ada sembilan, di kiri dan di kanan. Tapi untuk porturus pelagikus, nanti ada bagian yang, durinya yang memanjang gitu ya. Lebih panjang begitu di antarolateral. Kemudian ada, kalau jantan warna dasarnya biru, berbecak putih. Kalau betina warna dasarnya hijau, bercak putih juga. Biasanya ada di pantai pasir atau lumpur. Kemudian ada porturus sanguinolentus atau rajungan bintang. Di sini, duri karapaknya sembilan, di kiri dan kanan. Warna dasarnya hijau, tapi ada bulatan, tiga bulatan merah coklat yang berjajar melintang. Biasanya habitatnya juga ada di perairan pantai. Nah, mungkin untuk saudara sendiri ya, mungkin paling tidak saudara harus bisa membedakan mana kila, mana kepiting, dan mana rajungan. Jadi, kalau kepiting rata-rata seperti ini ya, secara bentuk lebih bulat. Jadi, secara bentuk lebih bulat. Kemudian silakan saudara lihat, nah gigi antrolateralnya ya. Ini gigi frontal, yang di antara dua mata ini gigi frontal. Kemudian ini gigi antrolateral. Nah, kalau pada rajungan, ya kalau pada rajungan, itu biasanya ada duri, ya ada gigi antrolateral yang lebih panjang daripada gigi antrolateral yang lain. Jadi, di sini kan ada satu bagian yang lebih panjang ya. Kalau pada kepiting tidak, ya semuanya sama. Kemudian saudara lihat lagi dari kelipet, ya dari kapitnya. Kalau dari kapitnya, kalau pada kepiting, dia lebih gemuk, lebih besar, lebih kuat, lebih gemuk. Kalau pada rajungan, dia lebih langsing. Jadi, lebih langsing kalau dibandingkan dengan kepiting. Kemudian satu lagi saudara amati warna. Ya, amati warnanya. Kalau pada kepiting rata-rata, warnanya mungkin lebih kusam ya. Dan warnanya tidak semenarik pada rajungan. Karena rajungan biasanya warnanya lebih hijau, biru, ya. Kemudian ada coraknya, ada pola-polanya. Tapi kalau pada sekilat di sini, ya sekilat serata di sini, warnanya lebih kusam. Warnanya lebih kusam. Sedangkan pada portunus pelanggikus, warnanya lebih cantik dan ada pola-polanya. Jadi, paling tidak saudara bisa membedakan ini dulu lah ya. Kepiting dan rajungan itu seperti apa perbedaannya. Kemudian dari kelompok anomura. Jadi, anomura ini adalah kelompok perhalihan antara makrura ke braxiura. Contohnya adalah kelomang atau kepiting pertapa. Kenapa disebut kepiting pertapa? Karena sebetulnya kelomang di sini mungkin untuk beberapa orang yang awam mungkin ya. Mungkin ini dikiranya adalah kelompok gastropoda ya. Karena dia memiliki cangkang yang mirip seperti pada cangkang pada gastropoda. Padahal sebetulnya untuk kelomang di sini, ini berbeda dengan gastropoda. Berbeda dengan nolusca. Karena ini sebenarnya masuk ke kelompok perusahaan. Jadi, kelomang di sini sebenarnya tidak memiliki cangkang asli ya. Jadi, artinya kenapa disebut kepiting pertapa? Karena ketika misalkan ada cangkang lain yang kosong atau ada struktur lain yang kosong, bisa dia cempati sebagai rumah. Kemudian bisa dia bawa kemana-mana ya. Maka itu yang akan dipakai. Jadi, ini bukan kelompok gastropoda. Karena sebenarnya cangkangnya di sini adalah bukan milik dari si hewan ini. Jadi, cangkang di sini ya dia menemukan cangkang misalkan kosong. Tidak ada hewannya ya. Apakah dia akan pakai dan dibawa kemana-mana? Oleh karena itu kita sebut sebagai kepiting pertapa di sini ya. Atau kelomang. Jadi, jangan keliru. Ya, kalau saudara melihat, saudara cek. Ini kelompok nolusca, betul gastropoda atau bukan? Mungkin ini adalah kelomang ya. Masuk ke kelompok anemura dan bukan merupakan anggota nolusca. Tapi anggota dari gastropoda. Oke, nah yang terakhir di sini adalah sufilum uniramia. Sufilum uniramia. Ciri khasnya, sefal dan torak tidak berfusi. Jadi, jelas sudah bisa bedakan sefal, torak, dan abdomen. Kemudian appendagesnya uniramus tidak bercabang dan memiliki sepatang antena yang berasal dari segmen kedua. Nah, agak berbeda dengan anggota yang lain ya. Untuk uniramia di sini, sebagian besar anggotanya memiliki sayap. Ya, meskipun nanti ada juga yang tidak memiliki sayap, tapi ada sebagian yang memiliki sayap. Kemudian alat penafasannya berupa atrakia dan alat ekspresinya berupa tubulus mautigi. Nah, sufilum uniramia di sini dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi, ada lima kelas. Yang pertama ada kilopoda. Yang kedua adalah diplopoda. Yang ketiga simvila. Yang keempat cauropoda. Dan yang kelima adalah insekta. Nanti kita akan membahas lebih detail tiga dari lima kelas ini ya. Jadi, yang nanti akan dibahas lebih detail adalah kilopoda, diplopoda, dan juga insekta. Ya, jadi tiga kelas ini yang sangat familiar, yang umum sudah dijumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu terkait kelas kilopoda. Ya, jadi kelas kilopoda, karena masuk ke dalam filum uniramia, otomatis sub-filum uniramia, maka tubuhnya dengan jelas dapat terbagi menjadi kepala, badan, dan telston. Di kepala nanti akan ada antena ya. Jadi, di kepala ada antena. Nah, kemudian pada rahang akan terdapat gigi dan seta yang tebal. Nah, mulut di sini tertutup oleh semacam cakar yang kita sebut sebagai maxilipet. Di ujung cakar ini ada taring runcing yang merupakan muara dari kelenjar gisa. Jadi, kalau misalkan ini contohnya adalah kelabang ya. Jadi, di skolopendra, jadi kalau skolopendra itu kan di bagian ujung cakar ya, di bagian mulut, itu di ujung cakarnya ada semacam cakar yang memang ada kelenjar gisahnya ya. Jadi, ketika tersengat ada rasa sakit yang dihasilkan. Oke, kemudian di sebelah posterior segmen pertama itu terdapat 15 atau lebih segmen. Ya, ini tergantung dari jenisnya. Di tiap segmen memiliki sepasang tungkai. Nah, ini yang nanti akan membedakan antara kilopoda dengan diplopoda. Diplopoda nanti akan ada segmen yang merupakan hasil fusi. Sehingga ada dua pasang tungkai di dalam satu segmen. Tapi kalau pada kilopoda, di tiap segmen akan memiliki satu pasang tungkai. Nah, antara segmen terakhir dan juga telson, akan ada dua segmen kecil. Di mana segmen ini merupakan segmen pregenital atau segmen genital. Jadi, itu ada, berarti untuk fungsinya adalah untuk reproduksi. Kemudian ada sepasang tungkai terakhir yang terpanjang merupakan alat proteksi atau defense. Ya, misalkan ini gambaran skematisnya. Ini bagian kepala, kemudian ini ada antena, kemudian ini otomatis akan ada cakar yang atau rahang yang beracun. Kemudian di sebelah posterior dari segmen pertama ini ada sekitar 15 segmen. Kemudian tiap segmen akan memiliki satu pasang tungkai saja. Ini akan membedakan nanti dengan diplopoda. Kemudian ada, nanti akan ada satu tungkai, sepasang tungkai yang terakhir. Sepasang tungkai yang terakhir, ini merupakan alat proteksi atau alat untuk defense. Sedangkan antara segmen terakhir dengan telson, di sini akan ada dua segmen kecil yang merupakan segmen pregenital. Jadi, ukurannya lebih kecil daripada segmen yang sebelumnya. Nah, untuk kilopoda sendiri dibagi menjadi dua subkelas. Yang pertama adalah subkelas epimorfa. Ada dua ordo dalam subkelas epimorfa. Ada litobiomorfa dan skutigilomorfa. Kemudian ada subkelas anamorfa. Di anamorfa ada ordo geofilomorfa dan skolopedromorfa. Di sini kita lihat dulu subkelas. Subkelas epimorfa ya, untuk melihat nanti perbedaannya dengan anamorfa. Jadi, untuk subkelas epimorfa, sebetulnya untuk anggotanya, ya itu secara struktur yang mirip ya, secara general seperti tadi ya. Ada segmen kepala, kemudian ada setelah segmen yang pertama, ada sekitar 15 sampai lebih segmen, kemudian ada dua segmen terakhir yang merupakan segmen pregenital. Tapi di sini, untuk anggota subkelas epimorfa, itu anggotanya mengerami telurnya. Jadi telurnya dierami, kemudian hewan yang menetas dari telur di sini sudah mempunyai segmen yang lengkap, seperti hewan dewasa. Nah, ordo geofilomorfa di sini mempunyai 31 sampai 170 pasang tungkai. Sedangkan ordo skolopedromorfa mempunyai sekitar 20 sampai 23 pasang tungkai. Contohnya yang paling terkenal ya, kelasang, sekolopedra. Nah, perbedaannya dengan anamorfa, kalau anamorfa di sini dia tidak mengerami telur. Kemudian hewan dewasa hanya memiliki sekitar 15 tungkai. Nah, perbedaan antara ordo litobiumorfa dengan putih geromorfa, kalau litobiumorfa di sini mempunyai spirakulum yang berpasangan. Jadi, kalau pada sekuti geromorfa, spirakulnya tidak berpasangan. Tapi kalau pada litobiumorfa, spirakulnya berpasangan. Ya, contohnya litobius. Jadi kan mirip secara general, mirip strukturnya, tapi ada perbedaan antara epimorfa dengan anamorfa. Oke, selanjutnya adalah diplopoda. Diplopoda ini meliputi clueing atau kaki seribu, terdiri dari kepala badan telson, kemudian ada dada, kemudian mempunyai diplosegmen. Jadi ada segmen yang merupakan hasil dari fusi dari dua somit. Jadi, sebenarnya segmen ini adalah berganda, karena mempunyai fusi dari dua somit membentuk satu segmen. Karena diplosegmen otomatis, tungkainya juga berpasangan. Tapi tidak semua segmen nanti berubah diplosegmen. Misalnya di sini gambaran skematis dari clueing, jadi ada bagian kepala, kemudian ada bagian kolum, bagian leher, kemudian baru bagian segmen tubuh. Di bagian paling terakhir nanti ada segmen anal, yang fungsinya nanti merupakan bagian yang paling belakang. Nanti bisa untuk ekspresi dan lain sebagainya. Nah, segmennya terdiri dari tergum, pleura, dan dua sternum. Kemudian segmen yang pertama, kolum. Segmen yang pertama ini segmen tepat yang berada di bagian belakang kepala. Jadi segmen yang pertama yang tepat berada di bagian posterior dari kepala, yang kita sebut sebagai kolum. Jadi kolum tanpa tungkai membentuk bentukan seperti leher atau kolar yang ada di belakang kepala. Nah, segmen kedua, ketiga, keempat itu bukan merupakan diplosegmen. Jadi hanya memiliki satu pasang tungkai. Gambarannya seperti ini, ini kalau tampak lateral, di sini bagian kepala. Kemudian tepat di bagian kepala ini ada segmen yang pertama, yaitu kolum, membentuk bagian seperti leher. Kemudian segmen kedua, ketiga, keempat, ini merupakan segmen yang hanya memiliki satu pasang tungkai, bukan merupakan diplosegmen. Sedangkan segmen kelima, enam, dan seterusnya, ini pasti memiliki dua pasang tungkai. Ya, karena itu mungkin diberi nama kaki seribu, gitu ya. Karena memang tungkainya banyak. Tapi seribu atau tidak, ya, segera harus hitung sendiri, gitu kan, sesuai dengan segmennya. Oke, nah, diploponda di sini memiliki dua subkelas, ya. Jadi ada penisilata dan ada kilopnata. Untuk penisilata di sini integumennya lunak, sedangkan kilopnata memiliki integumen yang keras. Kemudian memiliki 13 sampai 17 pasang tungkai. Nah, gonopod pada penisilata ini tidak ada. Sedangkan pada pejantan ada gonopod pada kilopnata. Contohnya ini kaki seribu di subkelas kilopnata, ya, julus SP. Sedangkan pada penisilata di sini, contohnya adalah genus polisenus. Nah, selanjutnya adalah selas insekta, ya, dari subfilm Uniramia. Disebut juga hexapoda, karena memiliki enam tungkai, ya. Memiliki tiga pasang tungkai. Meliputi, nyamuk, kemudian lalat, belalang, kupu-kupu, dan lain sebagainya, ya. Kalau insekta ini memang sangat beragam, dan juga sebenarnya bisa temukan juga dimanapun. Tungkai berasruah, pasti, karena masuk ke dalam atropoda. Kemudian, exoskeleton terdiri dari tergum, sternum, dan dua pleura. Namun, kekerasan masing-masing bagian tidak sama. Jadi, biasanya di bagian pleura dan juga sternum itu umumnya lebih tidak begitu keras, ya, apabila kita bandingkan dengan yang bagian dorsal, yaitu bagian tergum. Nah, tubuh terdiri dari tiga bagian, sefal, thorax, dan abdomen. Semuanya bisa dibedakan secara jelas. Kemudian, thorax. Di thorax di sinilah ada tiga pasang kaki dan dua pasang sayap, ya. Di sini, maaf, ini belum ditulis. Dua pasang sayap. Jadi, ada tiga pasang kaki dan dua pasang sayap di bagian thorax. Nah, sayap di sini bisa digunakan untuk identifikasi, paling tidak masuk ke dalam urdu apa, ya. Jadi, sayap ini adalah salah satu kunci, salah satu cirikat dari insekta, meskipun ada juga anggota insekta yang tidak memiliki sayap. Tapi, sayap ini bisa digunakan untuk identifikasi, paling tiga adalah urdu. Contohnya, gambaran umum strukturnya seperti ini, ya. Jadi, ada bagian kepala, nanti ada tiga segmen di bagian dada, atau thorax, ya, masing-masing ada tiga pasang. Ada satu pasang tongkai, dan ada dua pasang sayap di sini, ya. Di mesothorax dan di metatorax. Nah, sayap di sini yang akan digunakan untuk identifikasi, ya. Nanti seperti apa struktur sayapnya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam urdu apa serangga tersebut. Di kaput, di sini terdapat sepasang antena, kemudian ada sepasang mata majemuk atau mata fases, jadi agak berbeda memang kalau pada serangga di sini, ada mata majemuk, ya, yang terdiri dari banyak omatidia. Mata majemuk di sini memungkinkan untuk serangga bisa melihat dengan sudut pandang yang sangat luas, ya. Jadi, bagian depan, samping, belakang, itu bisa. Atas, ya, sedikit, hanya sedikit yang bagian yang mendekati tubuh, yang mungkin belum tidak begitu bisa dilihat, ya. Tapi, secara umum, dia memudahkan untuk nanti mencari mangsa atau mengindari predator, ya. Dengan mata majemuk dan sudut pandang yang lebih luas. Kemudian ada satu atau beberapa mata oseli, ya. Ada satu atau beberapa mata oseli, bisa satu sampai tiga. Kemudian mulut, ya. Kemudian saput nanti terbagi menjadi empat bidang. Ada front, bagian depan, kemudian sertex. Kemudian jena, ya. Jena itu di bagian pipi, pelipih, dan juga oksiput, ya. Di bagian belakang. Sertex itu dikening. Kemudian tungkainya uniramus, tidak bercabang. Sama seperti kewisirata, di bagian tungkai di sini ada koksa, strukturnya. Kemudian ada trokantar, ada femur, ya. Paha, tibia, tarsus. Kemudian pretarsus. Kadang juga memiliki klau, ya. Cakar, atau ada yang memiliki bantalan. Seperti arolium, ya. Macam-macam, tergantung dengan taksanya. Kemudian tipe tungkainya juga bermacam-macam. Teradaptasi untuk, khususnya untuk mencari makanan, ya. Dan juga beradaptasi untuk hidup di jarat, atau di air, misal. Jadi ada saltatorial, kemudian ada yang raptorial. Jadi saltatorial ini untuk melompat. Kemudian ada raptorial ini adalah untuk memangsa, ya. Jadi kalau raptorial ini misalkan pada belalang mantis. Jadi kalau tungkai bagian belakangnya agak tipis, ya. Bukan tipis, kecil, ya. Agak langsing, gitu. Tapi tungkai bagian depannya sangat-sangat besar, gitu. Jadi fungsinya di sini adalah untuk menangkap mangsa. Kemudian kursorial, kemudian ada kursorial. Kursorial itu untuk berjalan cepat, teradaptasi, misalkan pada kecoa, ya. Itu kursorial. Kemudian kursorial ini untuk menggali anak beberapa seraga hidup di batuan, sehingga dia banyak tungkainya teradaptasi untuk bisa menggali. Dan juga natatorial. Ini yang dihijup di area berair, ya. Nah, di abdomen terdiri dari sekitar 9 sampai 11 segmen dan ada spiracle di setiap segmen, ya. Fungsinya untuk respirasi. Misalkan ini, ya, sekitar, ada sekitar 9 sampai 11 segmen. Nah, di setiap segmennya nanti di bagian kanan dan kiri, ya. Pasti akan ada sepasang spiracle. Kemudian untuk ephedages ada cerky yang merupakan alat sensor. Kemudian organ reproduksi luar, ada ovipositor pada serangga betina. Kemudian ada clasper, ini untuk memegang, ya. Memegang pada saat reproduksi, pada saat kopulasi. Dan edeges yang serupa dengan penis, ya, pada serangga jantan. Nah, untuk insektas sendiri terbagi menjadi dua sukelas. Ada A. peterigota dan ada peterigota. Nah, A. peterigota, ya, itu berasal dari kata sayap, ya. Jadi, peteri, jadi kan sayap, ya. Jadi, A. peterigota di sini tanpa sayap. Jadi, serangga yang tidak memiliki sayap. Ya, ukurannya kecil, umumnya. Kemudian tidak memiliki metamorfosis, ya. Jadi, tidak ada metamorfosis. Karena memang tidak ada perubahan struktur. Dari awal larva, ton infa, ya. Kemudian menjadi dewasa. Di sini tidak ada metamorfosis. Karena tidak ada juga penambahan sayap di sini. Terdiri dari tiga ordo, protura, kolembola, dan tisanura. Dan kan untuk terigota di sini mempunyai sayap. Atau ketik, paling tidak pada saat, ya. Pada saat siklus hidup itu ada yang memiliki sayap, meskipun, ya, pada tahap selanjutnya kehilangan sayapnya. Ada yang metamorfosisnya sempurna, ada yang metamorfosisnya tidak sempurna. Ada sekitar 21 ordo. Nanti kita akan berikan contoh sedikit-sedikit, ya, terkait untuk yang terigota. Karena cukup banyak ordo-nya. Sekarang kita lihat contoh dari subkelas A terigota, ordo protura. Ya, jadi ini contohnya adalah Arcanthulus Barberi-Barberi. Ya, dari ordo protura. Biasanya cip-cipnya pajangnya sekitar 0,6 sampai 5 mm saja. Abdomen ada 12 segmen. Kepalanya kerucuk. Di sini mulutnya digunakan. Mulutnya bertipe menggigit menggunyah. Ya, kalau pada seraga kan memang tipenya macam-macam. Yang menggigit menggunyah, kemudian ada yang menusuk, kemudian ada yang menghisap. Nah, untuk yang ordo protura ini menggigit menggunyah. Tidak memiliki antena dan mata dan hidup di tanah yang lembab. Jumlah spesiesnya sekitar 40, ya, ada di ordo ini. Selanjutnya adalah ordo kolembola. Di sini ciri-cirinya sekitar lebih panjang, ya. Ini sekitar 5 sampai 6 mm. Abdomennya ada 6 segmen. Kemudian memiliki furcula untuk melompat. Jadi di bagian belakang ini ada furcula yang fungsinya adalah untuk membantu melompat. Hidup di tanah yang lembab dan juga hidup di permukaan air yang jenis. Spesiesnya cukup banyak. Ada sekitar 2.000 spesies. Di sini yang contohnya adalah dari isotomorus polustrik. Kemudian selanjutnya adalah ordo tisanura. Jadi tisanura di sini ukuran tubuhnya kecil. Tapi lebih besar daripada kolembola, ya. Alat mulutnya menggigit mengunyah dengan abdomen terdiri dari 10 sampai 11 segmen. 5 spesiesnya ada sekitar 500. Di sini contohnya adalah lepisma sakarina. Selanjutnya adalah subkelas peteri gota yang bersayap. Ini kira-kira ada beberapa yang mungkin bisa diberi contoh di sini. Yang pertama adalah diptera. Tadi saya sudah sebut bahwa sayap ini adalah salah satu indikator, salah satu struktur yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Paling tidak masuk ke ordo apa. Jadi di sini untuk ordo diptera, diptera, ya. Dari kata ptera, sayap di tukar dua, ya. Jadi memiliki dua sayap, artinya dua sayap di sini bukan dua pasang, tapi dia memiliki satu pasang sayap. Jadi dua sayap di sini maksudnya satu pasang. Nah, sayap posteriornya itu berupa halter. Ya, jadi hanya punya satu pasang sayap, tapi satu lagi ya akan otomatis jadi tidak imbang, ya. Karena kalau secara normal kan memiliki dua pasang sayap. Tapi yang satu di sini tidak ada, otomatis harus ada sesuatu yang menyeimbangkan. Kayak posteriornya ini diseimbangkan oleh struktur yang kita sebut sebagai halter. Contohnya di sini nyamuk, ya. IJS-IJP. Jadi di sini sayap, ya, sudah bisa lihat. Nah, di sebelah sini ini ada struktur yang kita sebut sebagai halter. Yang fungsinya untuk menyeimbang dan juga untuk deteksi. Kemudian yang kedua, di sini koleoptera, ya. Tera, koleo. Jadi serangga yang menyebut sayap berseludang. Misalkan pada sitophilus orize, ya. Jadi agak berbeda, ya. Jadi sayapnya berseludang. Contohnya untuk sitophilus orize di sini merupakan kutu beras. Ya, biasa ditemukan di beras. Kemudian selanjutnya ada lepidoptera. Ini pasti serangga yang saudara-saudara sudah sangat familiar. Ya, jadi serangga di sini punya sayap yang bersisik. Lepis itu artinya sisik, ya. Jadi kalau saudara misalkan pernah memegang kupu-kupu atau ngengat. Ya, kupu-kupu atau ngengat itu punya sayap yang kalau saudara kuntung, itu sayapnya seperti bersisik, ya. Kemudian seperti mudah lepas. Contohnya di sini adalah bombik smori, ular sutra. Ini ngengat, ya. Seperti ini, ya. Jadi gambar yang di sini, jadi serangga punya sayap bersisik. Kemudian yang keempat adalah hemiptera. Hemiptera. Jadi hemi itu kan setengah parut. Jadi sayap depannya disebut hemiptera karena tidak mempunyai ketebalan yang sama atau hanya separuh saja. Misalkan pada walang sangit. Jadi untuk walang sangit, laptop korek sakuta ini mempunyai sayap yang ketebalannya berbeda hingga masuk ke dalam kelompok hemiptera. Jadi dari, sebenarnya masih banyak sekali ordo yang bisa saudara pelajari sendiri, ya. Jadi rata-rata memang kalau ordo pada suplas terigota, itu didasarkan dari bagaimana sih karakteristik dari sayapnya. Sehingga bisa dikelompokkan. Paling tidak saudara tahu pengelompokan untuk inseksa itu dari ordo-nya, ya. Jadi dari sayapnya saudara tahu, oh ini kira-kira masuk ke kelompok ordo yang mana. Sebenarnya masih banyak sekali, ya, contoh-contoh yang mungkin bisa dipelajari sendiri karena keperbatasan waktu. Saya akhiri untuk penyampaian materi film atau poda hari ini. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.